Masih di berkasahur Ramadan pemirsa, dalam suasana Ramadan, buah kurma ini selalu menjadi santapan wajib. Selain khasiatnya yang bagus untuk kesehatan, buah kurma, buah asal Arab tersebut ini juga mudah didapatkan. Ya, salah satu negara yang memasuk kurma ke tanah air adalah Arab Saudi. Lantas seperti apa perkebunan kurma di Arab Saudi yang menghasilkan beragam jenis kurma? Nah, berikut kunjungan reporter Yassin Idris dan jurukamera Azari dari kebun kurma di Madinah. Pemirsa di bulan suci Ramadan kali ini pasti Anda mengkonsumsi kurma. Dan Indonesia merupakan salah satu pengimpor kurma terbesar juga yang ada di dunia. Nah, saat ini saya berada di kebun kurma yang terdapat di Madinah Arab Saudi. Saya akan menunjukkan kepada Anda seperti apa sih sebetulnya pohon kurma dan biaya ini biasa menghasilkan berapa banyak. Ini adalah satu pohon kurma, namun saat ini belum musim panen, sebab musim panen ini biasanya terjadi pada saat musim haji. Nah, katanya satu pelepah bunga ini itu bisa menghasilkan sampai dengan 50 kg kurma. Artinya, kalau kita lihat di pohon ini saja ada sekitar berapa ini? Ada 5 bunga, itu bisa kurang lebih 250 kg kurma. Nah, selama setahun sekali kurma yang ada di Arab Saudi ini disimpan sehingga dapat menuhi konsumsi selama satu tahun. Dan menurut data juga, di Arab Saudi ini merupakan salah nomor dua penghasil kurma terbesar di dunia, yaitu 1,5 juta ton lebih yang dihasilkan. Nanti saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana sih hasil dari panen di kebun ini. Wisata kebun kurma masih menjadi daya tarik bagi jamaah yang sedang melakukan ibadah umroh di kota Madinah. Madinah selama ini memang dikenal sebagai kota penghasil kurma terbaik dan terbesar di Arab Saudi. Selain menikmati wisata kebun kurma, jamaah juga bisa berbelanja beragam jenis kurma yang telah dipanen. Nah, pemirsa, jadi setelah dari kebun, kurma-kurma ini langsung dibawa menuju ke store yang juga dapat langsung dibeli oleh wisatawan yang ada di sini. Ini kalau kita lihat macam-macamnya juga banyak, mulai dari kurma atswa yang menjadi favorit juga tentunya di Indonesia sebagai kurma nabi. Coba kita ajak berbincang jamaah dari Indonesia yang membeli kurma yang ada di sini. Mungkin Mas ini. Assalamualaikum, Mas dengan Mas siapa? Dengan Mas Robi. Mas Robi. Mas Robi dari Indonesia? Iya. Mas Robi ini ikut beli kurma di sini juga apa enggak? Iya, beli di sini. Di sini, milihnya jenis apa? Yang terkenal di sini ajwa. Karena emang dari sunnah nabi kan, kita disunahkan memakan kuman ajwa gitu. Terutama dari yang kurma di Madinah katanya emang lebih baik dibandingkan anti-demokasi. Betul. Mana pilihan belanjaan Mas Robi sudah ada? Tadi beli satu kilo yang ajwanya. Nanti insya Allah dibawa ke Indonesia juga. Dibawa ke Indonesia ya? Namun karena ini bulan puasa, jadi enggak bisa nyicip dulu ya? Betul. Oke, nah jadi pemirsa ini adalah kurma ajwa yang menjadi favorit masyarakat Indonesia juga. Oke, itu keseruan melihat kebun kurma dan juga belanja kurma langsung di kebunnya. Cukup menarik juga karena kita bisa memilih berbagai macam jenis kurma yang ada di sini. Sementara jangan dapat saya kabarkan dari Madinah, Arab Saudi, Yassin Idris, Azharina Otama, TV One mengabarkan. Pemirsa menyelenggarakan ibadah umroh memerlukan banyak persiapan. Lalu apa saja yang harus disiapkan jemaah agar bisa melaksanakan ibadah dengan husyu? Sudah ada reporter TV One. Ada Yassin Idris dan juga juru kamera Azharina Otama. Ini dari Madinah yang akan memberikan laporannya untuk Anda. Selamat pagi Yassin, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Indi dan juga Hadith dan juga pemirsa yang ada di Indonesia. Nah, kalau tadi menyikung apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh jemaah yang ingin beribadah di Madinah ini? Yang terpenting mungkin saat ini adalah menghadapi adanya perubahan iklim di mana dari masa transisi seperti dari musim panas ke musim dingin sehingga memang ini menyebabkan apalagi kita orang pendatang ini membuat gatal-gatal. Sebenarnya gatal-gatalnya tidak menimbulkan ruang perah ataupun bentol-bentol dan ini hanya gatal-gatalnya biasanya di bagian kaki dan di bagian tangan. Nah, ini mungkin harus disiasati juga dengan jemaah yang mungkin baru akan datang menuju ke Madinah. Selain itu, kita juga harus menyiapkan seperti krim untuk pelembab, baik itu wajah, kemudian bibir ataupun bagian tubuh lainnya sehingga tidak kering sebab kalau misalnya kering ini cukup perih dan ini juga bisa mengganggu amalan ibadah kita. Dan yang kepentingan adalah fisik seperti itu. Nah, untuk mengetahui kira-kira dengan banyaknya masyarakat yang melakukan ibadah umroh di masa Ramadan ini, baik itu di Mekah maupun di Madinah, apa saja sih pengalaman mereka dan biasanya mereka menyiasati dengan adanya penumpukan jemaah di sini seperti apa. Saya sudah bersama dengan salah satu jemaah asal Indonesia, ini namanya Pak Asep, tapi dia ini lebih suka dipanggil dengan Kang Asep. Ini sudah bersama dengan saya. Kang Asep, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kang Asep, ini nampaknya habis sholat terawih ya? Betul, sholat terawih. Alhamdulillah. Nah, sejauh ini Kang Asep, dari hari pertama kemudian sampai di sini, pengalamannya seperti apa? Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh sekali. Karena benar-benar, saya sudah, ini umrah yang ketiga, haji sekali, tapi Ramadan baru sekali ini. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Apa Kang Asep kira-kira berbedanya? Ya, jemaahnya lebih banyak. Terus, saya bisa sholat terawih di sini. Walaupun cuma 13 rokat, tapi panjang sekali. Panjang, betul. Bacaannya panjang sekali. Kelihatannya dua juj itu sehari selesai itu. Betul, betul. Saya juga ikut merasakan, Kang Asep, ini kalau orang yang nggak terbiasa bukan apa ya, keluaran anak ponpes mungkin udah goyang-goyang. Betul, betul. Dengan ayat-ayat yang cukup panjang. Nah, Kang Asep, ini kan sudah pernah, haji juga, kemudian umrah di bulan suci Ramadan. Yang sehari ini baru-baru, ya. Nah, itu gimana? Keramaiannya, apakah masih ramai haji atau sama dengan saat ini? Kalau haji lebih ramai lah. Lebih ramai lagi, ya. Tapi untuk umrah ini paling crowded. Paling crowded, ya. Artinya sudah terbiasa lah ya, dengan suasana crowded seperti ini, ya. Iya, betul, betul. Oke, nah Kang Asep sendiri kan sudah pengalaman, biasanya apa nih buat strateginya supaya di tengah crowded ini tetap fit seperti itu? Iya, minum vitamin lah. Saya bawa vitamin, jadi biar terjaga, insya Allah. Oke. Terus, ya, kalau kebetulan hotelnya dekat sekali. Dekat? Sangat dekat, jadi dia terlalu capek. Ya, gitu. Dan, ya itulah. Alhamdulillah, ini servisnya bagus sekali. Bagus. Nah, kalau sejauh ini sudah jalan-jalan kemana saja, fasilitas dari travel yang Kang Asep dapatkan? Kemarin kita ada tour, city tour, ya. Kita ke Kebun Kurma, ke Masjid Kuba. Alhamdulillah bisa sholat di Masjid Kuba yang katanya pahalanya sebenarnya umrah. Terus ke gunung apa? Jawa Uhud, kita. Ke Jawa Uhud, ya, di sana. Katanya gunung itu bakal ikut ke surga juga, insya Allah. Nah, dari banyaknya rangkaian kegiatan yang paling apa ya, spesial lah istilahnya. Oh, hari ini sangat spesial. Ya, Alhamdulillah bisa masuk Raudah. Tidak hanya masuk, Alhamdulillah berkesempatan untuk sholat berjamaah, sholat juur berjamaah dengan waktu yang cukup lama. Jadi, begitu masuk, kita bisa sholat Tahaed al-Masjid, Qobliyah empat rokaat, juurnya empat rokaat, kita mabadiyah dua rokaat, plus sholat jenazah. Karena selalu di sini, jatuhnya saatnya. Kang Asep ini ikut merasakan ini gak perubahan iklim, jadi agak ada yang katanya alergi juga, Oh, gatel-gatel juga. Iya, maksud saya, ada gatel-gatel dikit lah. Masuk ya? Ya, ini hidung melihat kering-kering. Gitu. Tapi ya, insya Allah lah, masih bisa teratasi. Cuman ini hari ini mulai serak nih, jadi. Serak ya? Kayaknya. Oke, nah ini kalau tadi bahas masalah Raudo yang disampaikan dengan jamaah Kang Asep ini, kita tanyakan langsung kepada pendamping jamaahnya, ada Mas Oskara langsung. Mas Oskara, Mas ini tadi kan Kang Asep mengatakan Alhamdulillah waktunya cukup lama. Ini kan ada sampur tangan travel pastinya dong, untuk bisa meloloskan, bisa masuk mendapatkan izin. Seperti apa tadi pengalamannya Mas Oskara? Alhamdulillah, tadi siang, kita berhasil untuk melaksanakan ibadah Raudo, di mana kita berkesempatan dan berikmat sekali untuk beribadah tolak zuhur di Raudo. Tentunya ini adalah sebuah kesempatan yang langka, dan kesempatan emas bagi jamaah umroh. Dan Alhamdulillah, Fandigo Travel telah membantu untuk memilih jadwal yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan jamaah, sehingga jamaah bisa memosankan ibadah yang cukup lama di Raudo tersebut. Begitu Mas. Jadi tentunya ini adalah merupakan sebuah upaya yang besar dari Fandigo Travel untuk membantu dan mengupayakan jamaah Mekor Netasreh di tengah membludaknya jamaah umroh yang ada di tempatnya yang ada di Kota Madinah ini. Nah kan kalau setahu saya nih, biasanya peraudo itu kan waktunya diberikan sekitar 10 menit sampai 15 menit itu sudah lama banget. Artinya kalau bisa dengan sampai sholat zuhur di situ ada strateginya dong untuk mencari waktu ya? Ya benar Mas. Itu adalah sebuah strategi khusus terutama bagi travel dan kerjasama dengan kuasa sah untuk memilih waktu yang tepat. Akan tetapi itu kembali lagi kepada rezeki masing-masing para jamaah gitu. Karena tidak semua jamaah bisa menginginkan waktu waktu kerodanya adalah di dekat waktu sholat. Begitu Mas. Karena pemerintah keajaran Saudi juga memiliki aturan khusus sendiri untuk membatasi rodo dari pokok segini hingga segini. Begitu Mas. Dan Alhamdulillah kami dari Van Diego Travel khususnya jamaah umroh Ramadan memperoleh kesempatan ibadah di rodo di waktu sholat zuhur berjamaah. Alhamdulillah sekitar 1 jam lebih. Mas Oscar ini kan info yang saya dapatkan kalau misalnya Van Diego ini untuk klotri yang ini sampai dengan 37 hari. Jadi full Ramadan di sini yang juga nanti syawal awalnya juga di sini kan. Nah itu aktivitasnya selama 37 hari itu apa saja? Nah selama 37 hari ini pertama aktivitas utamanya adalah tentunya jamaah diarahkan untuk memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi ketika jamaah berada di kota Madinah dan memperbanyak ibadah di Masjid Al-Haram ketika berada di kota Mekah. Yang kedua yang kemudian adalah jamaah melaksanakan ibadah umroh tentu fast travel akan mengupayakan jamaah untuk umroh minimal 2 kali. Gitu mas. Nah kemudian yang ketiga adalah jamaah juga melakukan kunjungan atau ziarah di kota Madinah maupun di kota Mekah seperti yang berlalu kita sudah sititor di kota Madinah seperti di Jabal Uhud lalu di Masjid Kuba lalu Pemerik Al-Quran Masjid Iblatain dan lain-lain. Kemudian begitu pula di kota Mekah lalu jamaah juga bisa mengajukan request Insya Allah kami akan mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan jamaah sesuai dengan potensi dan kemampuan jamaah masing-masing. Selagi jamaah memiliki sumber daya yang cukup misalnya jamaah mau ke Taif kita bisa membantu untuk mengupayakan untuk ke sititor ke kota Taif tentunya itu adalah merupakan kerjasama antara jamaah dengan Turida dan dengan Mutawib atau pendamping jamaah begitu mas. Artinya kalaupun spontan kesepakatan nanti jamaah pada saat misalnya di Mekah kita kesini itu bisa juga diupayakan Iya bisa mas benar seperti di grup saya itu jamaah mayoritas memilih untuk naik kereta api cepat dimana pakirintawarkas sebenarnya adalah menggunakan termusasi darat tapi jamaah bisa mengajukan ke pendamping jamaah agar bisa diupayakan untuk naik kereta cepat dan itu insya Allah dibantu oleh travel untuk pengurusannya begitu mas. Soalnya kita ketahui kereta api cepat ini juga moda transportasi baru disini kan sehingga antusias masyarakat untuk mendapatkan juga sangat tinggi ya seperti itu ya nah sekarang kita ke Kang Asep lagi ini kan tadi 37 hari betul sekali ini gimana nih mengaturnya supaya emud ini tetap terjaga kemudian ibadah juga tetap pusu selama itu bahkan kan kalau untuk tahun ini nanti ibadah haji pun sudah 32 hari lebih lama kita disini ya kebetulan saya ibadahnya cuma 18 hari karena dapat undangan dari kerajaan Alhamdulillah Alhamdulillah jadi ini pengalaman di luar negeri terlama saya 37 hari dari sebelum Ramadan Ramadan sampai nanti Lebaran dan Alhamdulillah di Medina kita 9 hari jadi bisa melaksanakan ibadah arpain di Masjid Nabawi dan saya termasuk yang ikut neger tapi cepat jadi ada 11 orang ya kita ya maksudnya bayar sendiri tapi Alhamdulillah dipasilitasi lah sama Pan Diego jadi sekalian disini bisa nyobain tetapi cepat juga karena penasaran juga melihat di sosial media di media-media mengebandingin juga lah habis saya pernah di Jepang juga pernah naik Sinkansen betul setelah sekarang insya Allah sama kemungkinan nah Kang Sip sebagai jamaah yang sudah 3 kali datang ke Tanah Suci ini ke 4 kali ini ke 4 kali Masya Allah ini ke 4 kali kira-kira untuk ada gak sih sisi-sisi dimana ada bosannya seperti itu apakah selama itu di Tanah Suci merasa senang-senang aja karena ibadah saya itu ketagihan terus insya Allah Adar Jekima berangkat lagi sama Pand Diego pastinya Masya Allah maaf saya bukan promosi di Madinah pelayanannya superb mudah-mudahan di Mekah juga sama baik atau mungkin lebih baik amin dan saya tidak ragu untuk promosi ke teman-teman karena banyak teman yang bilang kok harga segitu bisa selama itu coba testimoni saya gak rauh testimoni gimana kalau menurut Kang Asep apakah adanya cukup kompetitif dengan fasilitas dengan lama 37 hari malah menurut saya cenderung agak murah agak murah Alhamdulillah ditempatkan di travel yang menurut Kang Asep ini baik baik sekali makanan bagus bisnya juga bagus terus hotelnya dekat sekali dekat sekali yang satu lah oke baik oke Kang Asep terima kasih banyak informasinya untuk pemirsa tipuan juga mungkin nanti masyarakat ataupun jemaah lain yang ingin umroh juga mungkin bisa mendapatkan informasi juga dari testimoni yang disampaikan oleh Kang Asep nah sebagai penutup mas Oskar sebagai pendamping jemaah haji kira-kira nih untuk menghadapi suasana kredit apalagi ke Mekah yang bakalan akan lebih kredit lagi seperti apa ini supaya menjamin jemaah ini tetap sehat kemudian tetap nyaman terima kasih banyak untuk masyarakat Indonesia ini merupakan suasana baru di awal Ramadan bisa dilihat di awal Ramadan sudah rame seperti ini apalagi menuju akhir Ramadan yang tentunya penduduk lokal juga bakalan berbondong-bondong untuk ke masjid ataupun ke masjid il-haram tentunya adalah hal yang harus dipersiapkan pertama masyarakat harus menyiapkan dulu kondisi fisiknya secara prima karena di tengah sekarang lagi perubahan cuaca tentunya sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat pengopan tinggi tentunya akan rentan dengan cuaca seperti ini jadi ada persiapan kondisi fisik dan vitamin yang mencukupi yang kedua adalah persiapan dulu mental untuk beribadahnya dan yang ketiga adalah persiapkan segala kebutuhan materi dan sebagainya begitu sih mas menurut saya satu lagi nih mas Oscar ini kan kemarin banyak yang pada saat live ada juga yang komentar emang murahnya berapa sih boleh kasih bocoran gak sih maksudnya murahnya itu bagi masyarakat sekitar berapa seperti itu untuk paket fund you go travel sendiri sudah rilis jadwalnya hingga bulan Desember dan yang paling murah adalah dari harga 26,9 juta jamaah sudah bisa melaksanakan umrah regular begitu mas tapi untuk umrah ramadhan masih ada dua slot lagi yaitu umrah ramadhan untuk tanggal untuk 10 hari dan 13 hari mulai dari 30,9 juta dengan pesawat Saudi Airlines dan direct langsung dari Jakarta ke Jeddah direct itu ya karena biasanya pemirsa nih kalau misalnya umrah itu ataupun haji itu memang masyarakat ini memilih yang direct seperti itu sampai tidak terlalu capek dan ini tadi dengan harga 30,9 juta itu di bulan ramadhan di akhir ramadhan jamaah sudah bisa melaksanakan ibadah umrah baik terima kasih mas Oscar informasinya untuk pemirsa TV One juga jadi mungkin nanti bagi masyarakat Indonesia yang masih punya keinginan untuk melakukan ibadah umrah di bulan suci ramadhan ini apalagi nanti untuk mengambil di 10 hari terakhir bisa menjajal juga ini salah satunya adalah trailer San Diego yang juga bisa mungkin anda akses mungkin dari sosial medianya atau mungkin bisa langsung bertanya itu mungkin adalah upaya kami untuk memberikan informasi kepada anda agar mendapatkan layanan seperti itu yang terbaik nah sementara itu ini yang dapat kami kaburkan langsung dari suasana di Madinah mengenai situasi malam ini setelah tadi dilaksanakannya ibadah sholat terawih kembali ke anda di Jakarta baik terima kasih terima kasih atas informasi Yasin Idris semuanya seluruh pemirsa jangan lupa juga tadi yang di awal disampaikan juga kalau mau pergi umrah begitu beribadah bawa vitamin gitu ya pelembah begitu supaya bisa menyesuaikan terutama cuaca di sana berbeda jadi harus mempersiapkan fisik mental dan materi di sana semua yang dipersiapkan dan pemirsa laporan langsung dari Tanah Suci ini terselenggara berkat kerjasama TV One dengan Ampuri Van Diego Travel selalu siap memberikan paket-paket dengan harga ringan dan fasilitas menawan yang bertujuan agar nilai-nilai islami dapat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari untuk pembentukan karakter insan yang lebih baik Insya Allah selamat menikmati